Hai, CC Romite Kitchen mau masak sayur bening daun katuk Ini saya punya daun katuk satu ikat, masih seger-seger banget Seger dan muda-muda ya daun katuknya itu Daun katuknya saya petikin aja, batangnya yang keras gak saya pake Ujungnya yang muda kita pake Tinggal dipurutin aja kayak gini, gampang banget Kalau sudah, daun katuk ini mau saya cuci bersih Untuk campurannya ada satu bonggol jagung manis Saya pake jagung manis yang seger banget Daun katuk dan jagung manisnya udah saya cuci bersih Sekarang jagungnya saya potong-potong Dipotong-potong dulu, setelah itu dibelah Jadi biar lebih kecil aja ukurannya Boleh juga diserut kalau teman-teman mau Saya taruh aja jagung manisnya disebelahnya daun katuk, sisihkan Sayur beningnya mau saya tambahkan labu siam Ini ada labu siam ukuran kecil, saya kupas dulu Saya sudah siapin air ya Jadi kalau labu siam itu setelah dikupas dan dipotong-potong Langsung masukkan ke dalam air karena dia sangat bergetah Meskipun getahnya itu gak pahit, gak masalah sebenernya Oke, saya masukkan ke dalam air, sisihkan Sayur bening bumbunya cuma bawang merah, bawang putih ya Bawang merah 5 siung, bawang putihnya 1 siung Ini mau saya iris-iris aja Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional, subscribe ya Saya tambahkan 3 buah cabai merah keriting Cabai merah keritingnya saya potong serong panjang-panjang Jadi nanti ada pedasnya sedikit banget Biasanya sayur bening saya gak pake cabai Kali ini saya pake 2 lembar daun salam Dan ini temu kunci Temu kuncinya sudah saya geprek Temu kunci biasanya dijual sama penjual jahe lengkuas ada ya disana Kita tuang aja air 1200 ml ke dalam panci Tambahkan temu kunci yang udah digeprek Tambahkan daun salam Biarkan sampai mendidih Ditutup Kalau sudah mendidih Langsung aja kita masukkan jagung manis dulu Setelah jagung manis Labu siamnya kita masukkan Tambahkan garam 1 sendok teh atau sesuai selera Gula pasir 1 sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Kaldu bubuk rasa ayam ya Aduk-aduk sebentar Tambahkan bawang merah yang udah diiris tadi Bawang putihnya juga kita masukkan Dan jangan lupa cabai merah keriting yang udah dipotong panjang-panjang Masuk Aduk-aduk Ditutup biarkan sampai mateng jagung dan labu siamnya Setelah itu masukkan daun katuknya Memasak daun katuk ini gak boleh terlalu lama Apalagi kalau daun katuknya mudah-mudah banget ya Sebentar aja udah mateng Kalau sudah mendidih Matikan apinya Sayur bening daun katuknya Kita angkat Saya pindahkan ke mangkuk saji Sayur bening daun katuk Sudah siap untuk disajikan Ini enak banget sih Kalau makan pakai nasi Pakai lauk-lauk Tapi saya mau makan ini aja Rasanya tuh bersih Seger Daun katuknya udah empuk Sayur-sayurannya matengnya pas Ada cabainya makin enak Berasa sehatnya Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye